Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi Note 9 Ini lagi-lagi kasus Xiaomi Redmi Note 9 Datang dalam keadaan restart Mungkin teman-teman sudah bisa Memprediksi karena memang seringnya Redmi Note 9 Merlin itu Kasus restart itu berulang kali kena ya Entah itu bagian baterai Entah itu bagian ICRF atau yang lain Pastikan terlebih dahulu teman-teman cek ya Apakah ini handphone datang benar-benar dalam keluhan restart ataukah yang lain Ini handphone masih dalam posisi tersegel Jadi dipastikan baru saya yang membongkarnya ya Dan saya coba percepat untuk proses pembongkaran Xiaomi Redmi Note 9 Merlin datang dalam keadaan restart Tidak bisa sampai ke menu Ini chipset Mediatek Dan untuk teman-teman ketahui karena memang kasus ini kasus viral Jadi pastikan teman-teman mempunyai baterai seri ini ya BN54 ya Dan karena ini dipastikan baterai tidak ada masalah Jadi lanjut kita akan coba eksekusi bagian ICRF ya teman-teman Kita coba hidupkan dulu untuk Xiaomi Redmi Note 9 nya Masih dalam keadaan logo Redmi lalu mati ya teman-teman Oke kita lepaskan ke semuanya Kita amankan untuk bagian kamera dan yang lain Di sini letak untuk bagian ICRF Jadi pastikan teman-teman bila mana dapati handphone Merlin ini Untuk kasus restart itu bisa kita copot dulu ya Untuk ICRF nya Ini handphone kita cek pakai multimeter analog tadi Tidak ada pergerakan di salah satu sisi Jadi dipastikan handphone ini tidak short Dan bila mana teman-teman dapati kasus restart seperti ini Kalau sudah dicoba menggunakan baterai baru atau baterai yang normal Itu tetap restart Bisa jadi penyebabnya adalah IC yang kita coba bongkar ini ya Kita coba angkat kalengnya ini ICRF seri VC7643 ya teman-teman Hingga saya hafal untuk seri IC VC ini ya Bisa teman-teman banyak temukan untuk kanibalan seri IC ini Oke kita angkat untuk anginnya di kisaran 4 Untuk heater atau panasnya di 340 derajat teman-teman Dan bisa teman-teman dapati untuk ICRF VC7643 ini Bila mana kita dapati Xiaomi Redmi Note 9 restart Itu teman-teman bisa bongkar dulu Atau bisa angkat ICRF dulu Jadi tanpa menggunakan ICRF ini Handphone akan masuk ke menu ya teman-teman Oke setelah terangkat kita bersihkan sisa-sisa timahnya Menggunakan bantuan solder, wick, dan blower Untuk panas di 310 derajat saya turunkan Setelah kita bersihkan sisa-sisa timahnya Lalu kita bersihkan sisa-sisa fluknya Sudah kita pastikan aman ya Tidak ada komponen yang short atau komponen yang hilang Kita pastikan lagi menggunakan multimeter analog Tidak ada yang short juga Dan bila mana teman-teman dapati Xiaomi Redmi Note 9 ini Tanpa ICRF Seharusnya kalau baterai normal Itu tidak akan lagi restart ya Maksudnya bisa masuk ke menu Coba kita cek apakah benar bisa masuk ke menu Ya logo MIUI muncul Handphone sudah bisa hidup ya Tapi jangan salah ini sudah bisa hidup Tapi tidak akan menerima jaringan ya Karena memang ICRF tidak bisa kita pasangkan Jadi untuk teman-teman yang dapati Redmi Note 9 restart Itu bisa diangkat ICRFnya dulu untuk memastikan Apakah restartnya dikarenakan ICRF yang bermasalah Seperti contoh kali ini ya Karena memang tanpa ICRF handphone bisa masuk ke menu Jadi kita akan cek untuk seri Xiaomi Redmi Note 9 Merlin ini MediaTek Menggunakan ICRF apa Bisa teman-teman pastikan terlebih dahulu Untuk serinya ini menggunakan VC764362 ya teman-teman Bila mana teman-teman sudah mengangkat ICRFnya Dan handphone masuk ke menu Bisa dipastikan berarti memang VC7643 ini yang bermasalah ya ICRFnya Oke teman-teman sudah saya siapkan ICRF yang baru VC7643 yang baru Dan bisa kita gantikan untuk IC yang bermasalah tadi Jadi untuk IC yang bermasalah Sudah kita singkirkan Sekarang kita dapati ICRF yang baru Dan dikarenakan ICRF ini Untuk penggantinya sudah pernah saya pasang ya Untuk pengecekan Dan belum saya reball atau cetak ulang kembali Jadi saya pastikan terlebih dahulu untuk cetak ulang kembali ICRFnya Menggunakan blower quick 850 digital untuk setelan Ini di 4 dan heaternya saya turunkan lagi menjadi 280 derajat teman-teman Bisa teman-teman pastikan bisa di reball atau cetak ulang Atau tanpa cetak ulang pun saya rasa tidak ada masalah Pastikan untuk pemasangannya presisi Tapi lebih baik kita cetak ulang kembali ya Agar pemasangannya lebih mudah juga Untuk plat BGA nya banyak kita dapati di marketplace IC sudah kita siapkan untuk IC pengganti dengan seri yang sama juga Ini bisa digantikan dengan IC bukan dari VC7643 juga ya Tapi menggunakan Xiaomi seri-seri lama juga bisa Seperti Redmi 6A Tapi sayang untuk pengganti IC yang lama itu tidak bisa 4G plus ya Jadi lebih baik gantikan dengan IC dengan kode yang sama Seperti itu teman-teman Oke setelah kita gantikan Angin tetap di setelan 4 dan heater saya naikkan lagi menjadi 310 derajat Sudah terpasang dengan baik Sudah presisi Berarti bisa dipastikan jika ICRF ini tidak ada masalah Atau ICRFnya bagus Seharusnya handphone bisa masuk ke menu dengan normal Dan ICRF bekerja Lalu sinyal seharusnya sudah full bar ya Muncul 4G plus ya Seharusnya seperti itu Oke sebelum kita hidupkan Kita cek dulu pakai multimeter analog di skala x1 ohm Handphone harus tidak short karena memang untuk penggantian ICRF Bila mana tidak dapat ICRF yang bagus Handphone bisa jadi malah shortnya Seperti itu teman-teman Jangan lupa juga untuk kabel antenanya kita pasang kembali Untuk penampang antena juga terdapat di bagian tutup teman-teman Kita pastikan handphone hidup Dan semoga setelah ini sinyal muncul ya teman-teman Kita tunggu Oke karena handphone belum saya masukkan kartu SIM yang aktif Dan belum ada penampang antenanya Jadi kemungkinan besar sinyal 4G nya tidak dapati sepenuhnya ya Yang pasti kita coba cek Harus ada paling tidak 1 atau 2 bar indikator sinal Karena dipastikan untuk penampang antenanya memang belum saya pasang Ini di bagian tutup belakang Jadi nanti kalau sudah ada seperti ini 2 atau 3 bar indikator sinalnya muncul Baru kita bisa pasang penampang antena ya Di bagian tutup belakang itu Karena saya tidak diberikan sandi Jadi bisa kita coba untuk cek di luar saja Luar menu ya maksudnya Tidak sampai masuk ke menu pencarian jaringan Dan sekarang kita coba pakai penutup belakang Karena penampang antenanya ada di situ 4G sudah muncul penuh ya teman-teman Berarti dipastikan memang IC RF yang bermasalah Mantap Ini menyebabkan handphone jadi restart Restart tidak bisa masuk ke menu ya Ini IC yang bermasalah Dan bisa teman-teman cek seperti di awal Tanpa IC RF pun handphone bisa masuk ke menu ya Mantap Ya semoga tutorial kali ini bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Flasher Nantikan tutorial kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!